Ketua Pempartai Nasdem, Suryawalo, justru menghindar dan terlihat kabur saat ditanya terkait 12 senjata api yang ditemukan KPK di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Selain 12 senjata api, KPK juga mendapati uang tunai senilai Rp30 miliar disimpan dan disembunyikan di rumah mentan tersebut. Dikutip dari wartakota, 12 pucuk senjata api dan uang tunai Rp30 miliar ini langsung diangkut untuk dijadikan barang bukti saat ditemui di Nasdem Tower Cikini Menteng, Jakarta Pusat, Suryawalo justru menghindari awak media. Suryawalo terlihat hanya tersenyum ketika ditanyakan soal proses hukum yang sedang bergulir terhadap kadernya ini. Suryawalo juga menjanjikan akan menjawabnya nanti. Suryawalo yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal Nasdem, Hermawita Slim, langsung berlalu dan masuk ke dalam mobil berwarna hitam yang sudah menunggu di depan Nasdem Tower. Direktur Intel Kampol Dameter Jaya, Kombes Pol Herpak Wahyu Setiawan menegaskan barang bukti senjata api yang ditemukan di antaranya berjenis SNW, Walter hingga Tan Foglio. Seluruh barang bukti tersebut sedang dianalisis oleh pihak terkait. KPK sendiri hingga saat ini belum mengumumkan secara resmi siapa saja yang kemudian dijerat sebagai tersangka dalam dan detail perkara. Hanya saja dari sumber internal KPK menyebutkan mentan Syahrul dan kawan-kawan diduga terlibat dugaan korupsi pemerasan dalam jabatan. Ketua Umum Partai Nasdem, Suryawalo justru menghindar dan terlihat kabur saat ditanya terkait 12 senjata api yang ditemukan KPK di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Selain 12 senjata api KPK juga mendapati uang tunai senilai 30 miliar rupiah disimpan dan disembunyikan di rumah mentan tersebut. Dikutip dari wartakota, 12 pucuk senjata api dan uang tunai 30 miliar rupiah ini langsung diangkut untuk dijadikan barang bukti. Saat ditemui di Nasdem Tower Cikini Menteng, Jakarta Pusat, Suryawalo justru menghindari awak media. Suryawalo terlihat hanya tersenyum ketika ditanyakan soal proses hukum yang sedang bergulir terhadap kadernya ini. Suryawalo juga menjanjikan akan menjawabnya nanti. Suryawalo yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal Nasdem, Hermawita Slim, langsung berlalu dan masuk ke dalam mobil berwarna hitam yang sudah menunggu di depan Nasdem Tower. Direktur Intel Campol Dameterjaya, Kombespol, Herpak, Wahyu, Setiawan menegaskan barang bukti senjata api yang ditemukan di antaranya berjenis SNW, Walter hingga Tanfoglio. Seluruh barang bukti tersebut sedang dianalisis oleh pihak terkait. KPK sendiri hingga saat ini belum mengumumkan secara resmi siapa saja yang kemudian dijerat sebagai tersangka dalam dan detail perkara. Hanya saja dari sumber internal KPK menyebutkan mentan Syahrul dan kawan-kawan diduga terlibat dugaan korupsi pemerasan dalam jabatan. Ketua Umum Partai Nasdem, Suryawalo, justru menghindar dan terlihat kabur saat ditanya terkait 12 senjata api yang ditemukan KPK di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Selain 12 senjata api, KPK juga mendapati uang tunai senilai Rp30 miliar disimpan dan disembunyikan di rumah mentan tersebut. Dikutip dari wartakota, 12 pucuk senjata api dan uang tunai Rp30 miliar ini langsung diangkut untuk dijadikan barang bukti saat ditemui di Nasdem Tower Cikini Menteng, Jakarta Pusat. Suryawalo justru menghindari awak media. Suryawalo terlihat hanya tersenyum ketika ditanyakan soal proses hukum yang sedang bergulir terhadap kadernya ini. Suryawalo juga menjanjikan akan menjawabnya nanti. Suryawalo yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal Nasdem, Hermawita Slim langsung berlalu dan masuk ke dalam mobil berwarna hitam yang sudah menunggu di depan Nasdem Tower. Direktur Intel Campol Dameterjaya, Kombespol, Herpak, Wahyu, Setiawan menegaskan barang bukti senjata api yang ditemukan diantaranya berjenis SNW, Walter hingga Tan Foglio. Seluruh barang bukti tersebut sedang dianalisis oleh pihak terkait. KPK sendiri hingga saat ini belum mengumumkan secara resmi siapa saja yang kemudian dijerat sebagai tersangka dalam dan detail perkara. Hanya saja dari sumber internal KPK menyebutkan Mentan Syahrul dan kawan-kawan diduga terlibat dugaan korupsi pemerasan dalam jabatan. Terima kasih telah menonton!